Intro Aksi dapet mendolak kenaikan harga BBM oleh mahasiswa Cipayuk Mamereh berbuntut panjang. Audiensi tertutup antara perwakilan pendemo berjumlah 9 orang dengan perwakilan DPRD Sika yakni Yosef Karpianto Eri pada selasa 6 September 2022 diduga belum menuai hasil yang memuaskan. Para pendemo pun dibuat kecewa mereka mulai berusaha duduki darbyegel kantor DPRD Sika. Merespon pernyataan itu para pendemo mulai beraksi mereka berusaha menaiki tangga di depan kantor DPRD Sika yang dijaga ketat oleh aparat keamanan. Pia kepolisian berusaha menenangkan situasi kasubah WM Polresika AKP Valentinus menjelaskan bahwa perwakilan pendemo telah diberi ruang terbuka untuk menyepekan aspirasi yang dibawa alangkah baiknya para pendemo kembali dan berdiskusi. Ia juga tak lupa pula meminta para pendemo agar tidak menciptakan kerecuhan dan mengganggu keamanan di sekitar lingkungan DPRD Sika. Menyikapi suasana demo yang terus memanas, salah satu anggota DPRD Sika Simon Subandi turun tangan menenangkan suasana. Upaya Simon memberikan penjelasan tampak juga belum diterima, para pendemo bersikuku tinggal tetap dan bahkan menyegil kantor DPRD Sika. Sebaliknya, salah satu pendemo Rabani dari HMI Sika melayangkan tantangan sehingga para pendemo diminta menuliskan tututannya dan menyerahkan ke pihak DPRD. Maka pihak DPRD Sika harus perani menandatangani surat keputusan penolakan kedaikan harga BBM dan dikirimkan ke pusat. Permintaan ini pun tak dijawab sesuai kemauan para pendemo, akhirnya para pendemo tetap memilih bertahan di halaman kantor DPRD Sika. Pantuan Tribun Flores.com hingga saat ini aliansi mahasiswa Cipayu, PMKRI, GPD, dan HMI mau mereh masih terlihat berada di kantor DPRD Sika. Pantuan Tribun Flores.com hingga saat ini terlihat berada di kantor DPRD Sika.com hingga saat ini terlihat berada di kantor DPRD. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!